Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku hasilkan tiga usulan dalam rapat pimpinan wilayah 2 yang dilaksanakan pada Kamis 3 November 2022 di Santika Hotel Premier Ambon, Maluku. Pertempat di Santika Hotel Premier Ambon, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku menggelar rapat pimpinan wilayah 2 Maluku yang dihadiri PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Rapim Wilayah 2 Maluku ini menghasilkan dukungan penuh terhadap PLT Muhammad Mardiono dan Muhammad Arwani Tomavi dalam menjalankan tugasnya sebagai PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan. Selain pernyataan sikap DPW P3 Maluku kepada DPW P3, tiga usulan juga dihasilkan dalam rapim Wilayah 2 Maluku ini yakni mengusulkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Muhammad Mardiono dan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden, dan dukungan terhadap pengusulan Abdul Muttalib Sanghaji sebagai pahlawan nasional. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono merekaskan, usulan yang disampaikan dalam rapim Wil ini adalah suara arus bawah yang akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat, namun pada akhirnya semua harus taat asas. Ini kan semua suara arus-arus bawah ini kan merupakan pikiran-pikiran yang disampaikan kepada DPP. Tetapi pada akhirnya tadi sudah saya tekankan bahwa semuanya harus tunduk dan taat asas. Jadi apa yang sudah menjadi mekanisme Dewan Pimpinan Pusat, ini harus nanti dijalankan. Kemudian DPP juga masih ada keberikatan dengan KIB ya. Nanti mana kala yang kita usung, nanti melalui mekanisme yang mungkin masih agak panjang, itu kemudian nanti menjadi kesepakatan KIB, ya itulah yang menjadi keputusan kita bersama. Tetapi itu semua proses yang harus kita lalui, dan tadi saya tegaskan bahwa kita semua harus satu garis komando. Kita harus taat ke satu barisan, satu komando. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku, Sadalili, mengapresiasi Partai Persatuan Pembangunan yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai tantangan keumatan dan pembangunan yang semakin kompleks di Indonesia, terutama di Provinsi Maluku, dengan mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal. Ardi Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku selamat menikmati.